selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua kali ini kita akan membahas tentang cara merawat kucing anggora oke semua nonton sampai selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan informasi tentang kucing cara memelihara kucing anggora saat mendengar istilah kucing sebagian berdasarkan tentu pribadi membayangkan fauna menggemaskan yang dijadikan menjadi peliharaan pada rumah kucing memang sudah usang sebagai fauna doambakan insan lantaran perangannya yang lucu dan sifatnya yang usil dan gampang penasaran salah satu jenis kucing yang terkenal pada Indonesia dan poli dijadikan menjadi fauna peliharaan merupakan kucing anggora tak bisa dipungkuri apabila kucing jenis ini poli dikagumi lantaran karakteristik fisiknya yang manis dan sifatnya yang gampang berteman dan senang bermain jadi ikatan antara kucing anggora menggunakan majikannya bisa lebih cepat terbentuk tampilan fisik kucing anggora pada umumnya membedakan karakteristik fisik kucing anggora menggunakan jenis kucing lainnya yang sebenarnya tidaklah terlalu sulit namun bila diteliti menggunakan benar bukan mungkin jenis kucing anggora yang diamati adalah output budidaya adonan menggunakan jenis kucing lain untuk itu krusial bagi yang ingin membeli kucing ini buat memahami benar tentang tampilan fisiknya 1. berat dan masa hidupnya secara umum tampilan fisik kucing anggora orisinal relatif gampang buat dibedakan menggunakan jenis kucing lainnya untuk berat badan anggora berkelamin jantan normalnya merupakan 5 kg dan sedikit lebih ringan buat berkelamin betina masa hayati menurut kucing jenis ini pula relatif lama yakni 9-14 tahun 2. warna mata kucing ini pula mempunyai rona mata yang indah misalnya biru, kuning emas, hijau sampai beberapa rona lainnya yang terduga bahkan tidak sporadis ditemui kucing anggora yang mempunyai rona tidak disinkronkan antara satu mata menggunakan mata lainnya tentunya rona mata yang tidak sinkron ini menciptakan kucing mempunyai keunikan tertinggi dan mempunyai harga jual yang lebih tinggi 3. bulu yang tidak terlalu panjang dan lebat kucing ini pula bisa dikenali menggunakan bulu yang terlalu panjang namun permanen lebat dan bisa mengikuti keadaan menggunakan cuaca warna dasar warna dasar menurut bulu kucing anggora pula relatif beragam mulai menurut putih, krim, merah, hitam, biru dan poli lagi lainnya dalam bulu kucing jenis ini bisa bervariasi misalnya solid color, bicolor, kolikos, moik dan pula tebing 4. bentuk kepala dan tubuh yang unik meski menyerupai ciri kucing asli Indonesia bentuk kepala kucing ini tetap bisa dibedakan cara membedakan yang paling mudah adalah kucing ini memiliki bentuk kepala segitiga terbalik di mana bagian atas kepalanya terlihat lebar dan masih menyempit hingga gedagu hidung kucing ras ini terlihat lebih mancung dan lubang hidungnya terlihat di samping badan kucing anggora memiliki bentuk tubuh yang lurus dan panjang tubuh bagian belakang kucing ini juga relatif lebih tinggi dari bagian depan ditompang oleh kaki-kaki yang tampak panjang oleh karena itu bisa dikatakan ukuran tubuh kucing ini tidak terlalu besar dan berat 5. bererkor panjang dan tebal ciri fisik kucing anggora terakhir bisa dilihat dari bentuk ekornya tergantung pada bulu dan ukuran tubuhnya bentuk ekor kucing ini panjang dan bulunya tebal dan lebat dengan perawatan yang tepat ekor kucing anggora terlihat mengembang seperti penyedek debu yang bisa ditemukan di dalam rumah jika ingin terlihat lebih meyakinkan Anda bisa mengamati tingkah laku kucing anggora secara keseluruhan kucing ini memiliki sikap anggun yang jarang terlihat pada spesies kucing lainnya nah itulah cara merawat kucing anggora semoga video kucing bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan informasi tentang kucing selamat menikmati